Pria gondrong dicukur botak usai Perancis kalah dari Argentina. Beredar video viral yang memperlihatkan seorang pria berambut gondrong dicukur gundul oleh rekan-rekannya usai Perancis kalah dari Argentina dalam perebutan gelar juara Piala Dunia 2022. Video pria gondrong dicukur gundul oleh rekan-rekannya lantaran Perancis kalah dari Argentina tersebut diunggah akun Instagram at Makassar garis bawah i-info pada Senin, tanggal 19 Desember tahun 2022. Dalam video itu, nampak pria berambut panjang dan pirang tersebut mengenakan seragam timnas Perancis. Ia sedang duduk di sebuah kursi. Pria gondrong itu pun terlihat tertawa pasrah saat dirinya hendak dicukur gundul oleh salah seorang rekan-rekannya gegara tim andalannya, Perancis gagal merengku gelar juara Piala Dunia usai ditaklukkan Argentina lewat adu penalti. Di samping pria gondrong itu, juga terlihat salah seorang rekan-rekannya berdiri sambil memegang alat cukur rambut. Sementara di depan laki-laki itu, nampak sejumlah rekannya yang lain menyaksikan dan merekam momen detik-detik saat pria itu dicukur gundul. Tak berselang lama, teman dari pria tersebut yang memegang alat cukur kemudian mencukur rambut gondrong pria itu sampai plontos. Saat rambutnya dicukur, penggemar timnas Perancis itu pun hanya bisa tertawa dan mengangkat kedua jempolnya sembari berkata bahwa Perancis tetap akan menjadi tim andalannya. Tetap Perancis, tetap Perancis, ujar pria berambut gondrong yang dicukur gundul oleh rekannya itu. Sontak saja unggahan video itu pun mendapat beragam komentar dari warganet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!